Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu Guru semua. Pada kesempatan kali ini, ini adalah tayangan yang keempat. Setelah tiga tayangan sebelumnya, kita berbicara masalah serba-serbi kenaikan pangkat. Untuk itu, karena request dari Bapak Ibu Guru yang banyak masuk adalah bagaimana agar tata cara pengisian SKP online elektronik kinerja ini bisa ditayangkan. Sehingga bagi Bapak Ibu Guru yang selama ini masih bingung, masih belum paham, ini bisa dengan pelan-pelan mengikuti pengisian. Dan juga banyaknya ketidakseragaman di dalam pengisian dokumen berkas terkait dengan 80 urayan tugas pokok guru. Untuk itu, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, ada baiknya, jika penlayangan ini nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru berguna, maka mohon tolong untuk disentuh jempol ke atasnya, kemudian sentuh subscribe-nya, sentuh loncengnya, pilih lonceng yang bergetar, baru kemudian bisa di-share ke Bapak Ibu Guru lainnya. Nah, untuk itu, sebelum saya lanjut, maka ini nanti tayangan akan dimulai dari bagian awal, awal sekali. Sehingga harapan saya, Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru senior, bisa mengikuti dengan paham. Dan untuk Bapak Ibu Guru yang masih muda-muda, saya yakin tidak ada kesulitan untuk pengisian SKP tersebut. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum kita lanjut, mari kita buka dulu di sini, yaitu dengan melihat kursor yang ada di sini. Ya, nanti kita akan menggunakan aplikasi Google Chrome ini. Sebelum lanjut ini kita buka, pastikan dulu laptop Bapak Ibu di sini. Jaringan internetnya yakin tidak ada gangguan. Karena sifatnya ini online, diperlukan jaringan internet yang kontinyu. Kita masuk coba ke Google Chrome. Kita klik, ya, kita tambahkan satu di sini. Nah, kemudian kita tulis E kinerja, elektronik kinerja. Jika Bapak Ibu Guru sudah pernah membuka, maka cukup dengan menuliskan huruf E, maka akan ada jawaban dari Google dengan melanjutkan yang sudah pernah berbuka. Kita masukkan huruf E. Iya, di sini sudah ada huruf E. Kita pilih kursor di sini. Kita klik set paling. Nah, di sinilah beranda dari elektronik kinerja atau sepakat atau SKP online. Bapak Ibu, untuk mengisi SKP online ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SKP manual sebelum tahun 2020. Jadi, SKP online ini diberlakukan mulai Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 untuk SKP satu tahun ini. Ya, jadi mulai tahun ini, SKP online mulai diberlakukan. mau tidak mau, Bapak Ibu guru ASN harus mengikutinya. Untuk kenaikan pangkat, SKP itu menjadi sesuatu yang wajib. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mulai dari pendaftaran. Kemudian nanti kita masukkan. Sebelum lanjut, untuk pengisian SKP online ini nanti, dasarnya adalah 80 urayan tugas pokok guru yang dulu pernah menjadi perdoman ketika pengisian SKP manual. Dan di sini nanti, 80 urayan tugas pokok guru cukup tinggal klik dipilih. Demikian Bapak Ibu. Mari kita mulai. Setelah Bapak Ibu guru masuk di Google Chrome, maka Bapak Ibu guru ada tampilan beranda muka ini. Nah, di sini nanti untuk bisa login, Bapak Ibu guru harus memasukkan username-nya berikut password-nya. Username-nya adalah NIP Bapak Ibu guru sendiri. Silahkan. NIP Bapak Ibu guru sendiri. Ditulis tanpa spasi. Kemudian, password-nya silahkan konfirmasi ke operator sekolah. Biasanya 4 digit. Setelah username berupa NIP, password berupa 4 digit, baru bantuan dengan klik login. Paham ya? Silahkan. Diisi dulu untuk NIP dan password-nya. Setelah tadi Bapak Ibu mengisi NIP dan password, kemudian klik login, maka akan muncul seperti ini. akan muncul seperti ini. Tampak depannya. Nah, ketika muncul seperti ini, ini adalah tampak bagian awal dari sepakat. Bagian awal dari E-kinerja. Kita harus paham apa maksud dari beranda awal sepakat ini. Kita lihat, beranda bagian depan isinya adalah grafik ini dan ini, tolong ukur pencapaian kinerja kita selama satu tahun. Di sini ada kolom merah pertanda nilai kinerja kita buruk sampai di sini kurang, ini cukup, ini baik, ini sangat baik. Nah, begitu. Jaram jam ini nanti akan mengikuti hasil akhir dari kinerja kita. Begitu. Kemudian, yang kedua ini, SKP dashboard di depan ini yang akan kita buka pertama kali nanti adalah dashboard. Tetapi, sebelum nanti Bapak Ibu lanjut, maka nanti agar pengisian ini nanti lancar, Bapak Ibu harus membuka di kolom lantan ini dulu, sebelum lanjut, agar nanti ada koneksi antara kita sebagai bawahan dan kepala sekuas bagi atasan. Namun, sebelumnya kita akan pahami dulu ini bagian demi bagian yang ada di dashboard awal. Di bagian ini, SKP, kita klik, isinya adalah ini. Ada empat. Yang perlu kita isi nanti, perlu kita klik nanti, ada di bagian nomor satu, target dan realisasi tahunan dan nomor tiga, target dan realisasi bulanan. Ini tahunan, ini bulanan. Yang lain tidak perlu dibuka, karena ini adalah approval verifikasi dari kepala sekolah. Kemudian, perilaku bulanan, ini tidak perlu kita isi, tidak perlu kita buka, karena nanti adalah penerian dari kepala sekolah. kemudian yang ketiga, laporan harian kinerja, kita klik isinya apa, ya, di sini ada laporan harian kinerja, laporan harian kinerja SKP bawahan, dan seterusnya. Yang nanti akan kita isi adalah laporan harian kinerja SKP, kita, ini yang paling atas, begitu. Kemudian, yang selanjutnya adalah ini, laporan harian tugas tambahan, ini ketika kita klik, di sini ada tugas tambahan, di sini ada laporan harian tugas tambahan. Bagi Bapak Ibu Guru yang mendapatkan SK tugas tambahan, itu ada tugas tambahan yang menyita waktu dalam kurun waktu satu tahun, itu seperti wakil kepala sekolah, seperti kepala perpustakaan, seperti kepala bengkel ataupun lap, kemudian seperti wali kelas, ini bisa dituliskan di sini nanti. Ya, kemudian kreativitas tidak perlu, disposisi tidak perlu, baru lain-lain. lain-lain kita isi, di sini adalah edit profile agar kita sinkron dengan pejabat atasan kita. Atau pada saat kita mendaftar, itu harus mengisi ini dulu. Nah, demikian dashboard bagian depan dari elektronik kinerja ini. Ini sudah terisi, ya, karena saya sudah mengisi, tetapi tidak ada masalah, nanti bisa kita penolkan. Baik, sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu Guru yang belum bisa buka, belum bisa masuk, berarti belum memiliki password, belum memiliki username, maka Bapak Ibu bisa mengisi di lain-lain. Edit profile. Edit profile diklik, maka nanti Bapak Ibu Guru silahkan isi, silahkan isi di edit profile itu, yaitu karena di sana bersifat pribadi, maka saya sampaikan untuk Bapak Ibu Guru, silahkan untuk mengisi sekaligus disana ada yang harus diisi pertama, setelah diklik edit profile, silahkan tulis NIP Bapak Ibu Guru, NIP, NIP Bapak Ibu Guru, lengkap, tanpa spasi, yang kedua, silahkan ditulis nama, namanya lengkap, beserta title-nya kemudian yang ketiga username silahkan ditulis lengkap NIP tanpa spasi kemudian yang keempat baru ditulis password password-nya nanti konfirmasi dengan operator sekolah 4 digit kemudian diulang lagi konfirmasi tulis 4 digit lagi lalu bagian selanjutnya yang harus diisi adalah atasan langsung silahkan ditulis nama kepala sekolah lengkap beserta title-nya nah kemudian di bawahnya ada atasan 2 kosongkan atasan 3 kosongkan lalu setelah itu ada unit kerja silahkan bapak ibu guru tuliskan atau silahkan pilih tinggal klik pilihan sekolah satuan pendidikan bapak ibu guru jika sudah ketemu kursor tinggal di klik satu kali lalu yang harus diisi berikutnya adalah jabatan fungsional bapak ibu guru sekarang berada pada golongan apa silahkan jabatan fungsionalnya dituliskan kemudian terakhir tangkap golongan dan ruang silahkan dituliskan jika sudah lengkap tinggal bapak ibu lakukan klik simpan ya itu berada pada edit profil jika bapak ibu guru belum pernah masuk paham bapak ibu ya oke kalau sudah kita tingkatkan setelah di lain-lain kita masuk ke SKP disini bapak ibu kita klik satu kali dalam bagian satu ini pengisian SKP online ini saya akan pecah menjadi kurang lebih tiga bagian bagian satu adalah pendaftaran ini tadi bagi bapak ibu belum bisa login dan bagian dua bagian pendaftaran ini sekaligus nanti dilanjutkan dengan pengisian SKP target dan realisasi tahunan nanti bagian kedua akan saya ajal bapak ibu untuk mengisi target dan realisasi bulanan bagian yang ketiga nanti adalah mengisi laporan harian kineja dan laporan harian tugas tambahan itu bapak ibu kurang lebih nanti akan terbagi menjadi tiga bagian dalam pengisian SKP online ini baik kita masuk ke SKP kita cek di target dan realisasi tahunan kita klik satu kali klik munculnya ini nah ini kita hapus dulu agar nanti bisa dipakai untuk bapak ibu ya ini ini kosong ya ketika kosong maka kita akan juga isi kita kasih tambah kliknya disini kursor kita arahkan ke tambah klik satu kali akan muncul seperti ini ini adalah tanggal awal ini tanggal akhir periodisasi penilaian di tahun 2020 kita klik di tanggal awal bulan nah disini karena SKP itu dinilai dari satu tahun Januari sampai Desember maka kita pilih penanggalan dari Januari ini kok tertutup maka ini kita coba klik disini kita buka ini klik di ruang kosong iya ini Agustus ini kita klik mundur kita cari sampai bulan Januari iya karena Januari efektifnya ada di tanggal 2 tanggal 1 merah tanggal 2 kita klik cukup ketemu awal tahun baru kemudian akhir tahun kita klik sama kita cari penanggalannya tapi kosong ini kita masuk ke bulan Desember karena Desember ini berakhir di akhir tanggal 31 maka ini kita klik saya ulang sekali lagi untuk mengisi target realisasi tahunan kita harus mengisi periodisasi pengilihan ini awal tahun kita klik pilih tanggal 2 bulannya Januari kemudian ini ini belum disimpan jadi belum keluar kita ulang kita klik ini kita pilih Januari tanggal 2 ini kita pilih Desember tanggal 31 setelah ini baru kita simpan oke maka tampillah disini ini periode SKP untuk tahun 2020 ini jika perlu diedit ini jika perlu dibuang ini isinya ini realisasinya nah sekarang kita buka di target rencana selama 1 tahun kita akan isi disini ini kita klik 1 kali ya ini berisi 2020 ini ada kolom tambah ini target tahunan target ya nah kita akan isi kosor kita arahkan ke tambah kita klik 1 kali bunyinya seperti ini hasilnya ya di kolom ini ada kolom kiri ada kolom kanan kolom kiri ini sudah berisi periodisasi Januari sampai Desember ini SKP tahunan untuk atasan boleh diisi seperti ini kosongkan ini atau boleh dipilih karena pekerjaan kita itu berada di bawah rencana kerja kepala sekolah maka kalau saya saya isi dengan rencana kerja kepala sekolah kemudian ini nanti kegiatan tahunannya apa berapa kali kegiatan beserta satuannya lalu nanti ada target waktu biaya baru simpan kegiatan tahunan kembali kembali di sini ini nanti akan diisi hanya cukup dengan memilih yang di bagian kanan nah ditulis lengkap tidak boleh ada bedanya nah di sini sebelum kita memilih maka di sini Bapak Ibu Guru pahami jabatan ruang jabatan fungsional Bapak Ibu Guru apa gulungan apa sekarang maka di sini sudah menyatakan jabatan kita jabatan fungsional kita kebetulan saya 4B maka jabatan fungsional saya Guru Madia gulungan 3A 3B jabatan fungsionalnya guru pertama gulungan 3C 3D jabatan fungsionalnya guru muda dan gulungan 4A 4B 4C adalah guru Madia dan Bapak Ibu Guru yang memiliki gulungan pangkat 4D 4E jabatan fungsionalnya adalah guru utama ini tinggal nanti sudah muncul sendiri ketika Bapak Ibu Guru mengisi edit profil yang ada di depan tadi nah ini belum bisa kita pilih karena ini isinya penyuluh pertanian ini harus disesuaikan dulu caranya kosor kita arahkan ke kanan kesini kita klik satu kali baru kita sesuaikan dengan jabatan fungsional kita ya saya berada di Guru Madia klik Guru Madia nah isinya disini masih berisi terkait dengan pertanian maka ini harus di refresh caranya kita disini ada halaman 1 sampai 16 maka disini cukup kita klik maju halaman 2 terus kemudian kita mundur lagi halaman 1 nih jadi ini sudah berisi 80 urayan tugas pokok guru nah sekarang kita pilih untuk yang pertama kursor kita hentikan disini lalu kita cari disini disini kalau halaman 1 tidak ada pindah di halaman 2 halaman 2 tidak ada pindah di halaman selanjutnya gitu nah maka kita akan coba tugas utama kita apa yang pertama sebagai seorang guru yaitu merencanakan merancang membuat administrasi pengajaran kemudian mengajar mengevaluasi menganalisis tindak lanjut dan seterusnya kita lihat di 80 urayan tugas pokok kita cari ya setelah kita cari kita akan lihat dari depan tidak ada kita lihat dari belakang ya di halaman 16 nomor 78 ini sudah ada merencanakan dan melancangkan pembelajaran seterusnya ini bisa dipilih wajib dipilih oleh guru mata pelajaran ataupun guru kelas untuk guru BP guru BK milihnya nomor 79 ini butir kegiatan jabatan satuannya ini ini tidak bisa diganti ini 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 adalah satuan paket dari kegiatan ini ya sekarang ini kita akan pindahkan ke sini nomor 78 kursor kita alihkan di sini kita klik satu kali di sini dan kemudian di sini ada tanda salin ini ya jadi ini ini tinggal setelah menunjuk tanda ini kita klik satu kali ya maka ini sudah berpindah ke sini satuannya laporan kinerja nah berapa banyaknya nah di sini banyak perdebatan padahal di sini isinya ada 6 kegiatan Bapak Ibu Guru nah maka ini laporan penelit kinerja ini adalah paket paketnya banyaknya berdasarkan berapa jumlah satuan pendidikan kita ampuh kalau hanya satu maka di sini cukup satu laporan penilaian kinerja kalau Bapak Ibu Guru ternyata mengajar di dua tempat berarti dua maka di sini karena kita hanya mengajar satu tempat kita cukup menulis satu ini lalu target waktunya karena ini bersifat tahunan maka di sini hitungannya adalah bulan satu tahun ada 12 bulan baru simpan simpan ini setelah terisi seperti ini ini baru kita klik baru muncul ini ini baru kita oke ya maka pindahlah di target tahunan yang pertama oke ini sudah kita coba masuk tambah lagi selain mengajar sebagainya kita ternyata juga punya kegiatan wali kelas nah ini kita isi dulu ini pilih rencana kerja kebola sekolah kemudian di sini kita sesuaikan guru matiah kemudian ini kita refresh kita ulang satu betul kosor kita taruh di sini kita cari halaman satu dua seterusnya tidak ketemu kita pilih halaman 16 iya nomor 76 sebagai wali kelas nanti satu hasilnya adalah laporan penilaian kinerja kegiatannya nanti bisa dikure di bulanan dan harian ini kita pindahkan klik iya laporan penilaian satu karena kita ada di satu satuan politikan dan tugas kita hanya satu kelas bagi wali kelas maka laporannya paket hanya satu meskipun nanti di dalamnya berisi berbagai kegiatan target waktunya karena tugas kita sebagai wali kelas selama satu tahun maka waktunya adalah dua belas baru disimpan oke tambah dua tambah lagi ya kita isi ini mencari kelar sekolah kemudian kita klik disini ini kita sesuaikan guru matiah bagi kelompok abc ini kita refresh kelas kembali ke satu masuk di guru kita selain mengajar selain wali kelas kita ternyata juga memiliki anggota keanggotaan sebagai mungkin ada yang pembina perang lupa mungkin ada yang sebagai anggota PGRI atau anggota MGMP nah saya kebetulan tidak menjadi pembina perangka tetapi saya menjadi anggota PGRI dan anggota MGMP kita cari disini keanggotaan aktif ini pramuka ini pramuka kita naik ke halaman dua ini melaksanakan kegiatan mendukung tugas grup menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota sebagai pengurus saya sebagai anggota disini satuan hasilnya SK atau kartu tanda anggota disini menganggap budgetnya 0,75 maka ini kita pindahkan iya nah disini kita memiliki dua SK atau dua KTK maka dua KTA maka target kuantitasnya kita pilih dua PGRI dan MGMP karena dua nilainya 0,75 maka total nilainya 1,5 target waktunya satu tahun biayanya kosong baru baru kita simpan terus setelah kita simpan ya sebentar ada agak sedikit kendala kita lanjut setelah kita simpan muncullah ini dan kita klik oke ini kita klik oke aa muncul disini nah tapi karena trouble gangguan jaringan kita klik dua kali ini muncul dua kali kita buang satu ini tandanya oke 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 ya hilang satu oke ini jadi dua SK dua KTA untuk keanggotaan profesi masih ada lagi kita masih memiliki ingin menambah kegiatan kita dari 80 itu bisa bapak ibu guru pilih 5 kegiatan 10 kegiatan 15 kegiatan dan seterusnya sesuaikan dengan kemampuan potensi diri dan juga kompetensi masing-masing kita coba pilih untuk pengembangan diri nah di era pandemik ini saya membuat video pembelajaran daring maka disini akan saya pilih video pembelajaran itu pada nomor alat pelajaran kategori sederhana dan kompleks disini kita awal dengan menyusul rencana kepala sekolah kemudian disini kita pilih umat ya kita refresh kembali ke satu sudah ini kita arahkan klik satu kali disini baru kita cari disini mencari alat pelajaran dua kata tiga kata empat ya ini untuk membuat alat pelajaran ada dua yang bisa dimiliki kategori sederhana jika karya kita video pembelajaran kita berdurasi minimal 15 menit maka nilainya satu ini kita pilih iya ini saya membuat dua saja maka disini target kualitasnya dua satunya alat pelajaran waktunya berapa lama kita membuat dua alat pelajaran ini saya cukup satu bulan saja simpan oke iya tambah disini saya tambah lagi ini pilih rencana kerja pala sekolah ini pilih guru madia ini kita refresh undur sudah ini kita arahkan disini klik satu kali kita pilih di halaman ketiga empat ini saya membuat video pembelajaran kategori kompleks yaitu jika video pembelajaran kita berdurasi minimal 30 menit nah disini saya buat dengan cukup menyalin ini video pembelajaran kategori kompleks itu memiliki anggap kredit 2,00 saya buat untuk video pembelajaran ini itu sebanyak dua saja waktunya satu bulan saja baru kemudian saya simpan oke ini sudah tambah berapa kebiatan ini sudah 5 apalagi kira-kira yang bisa kita masukkan oh saya buat apa misalnya yang pasti bisa kita laksanakan ini kita ulang lagi belum mati kita refresh 1 ini klik 1 kita cari disini kegiatan kegiatan diklat kegiatan diklat selama kurun waktu 30 sampai 80 kita cari dulu kita cari dulu lagi lagi masih belum ketemu ada belum iya disini disini ada mengikuti diklat fungsional 0 sampai 80 nilainya 1 kita ikuti dan kita salin nah disini satuannya tetap tidak bisa diganti 1 tahun saya ikut diklat pola sampai dengan 30 sampai 80 jam ini saya ikut sekali saja kita tulis 1 target waktunya 1 bulan ini kemudian baru saya simpan oke nah ini Bapak Ibu kira-kira saya sudah mempunyai 6 isian selama 1 tahun 6 ini nanti harus dijabarkan merata ke dalam 12 bulan nanti nanti setelah merata ke 12 bulan baru kita bisa masuk ke target bulanan dan selanjutnya laporan harian kinerja itu Bapak Ibu untuk rencana dari SKP ini target dan realisasi tahunan ini ya jadi ini sudah cukup jika Bapak Ibu ternyata 6 ini masih kurang caranya seperti tadi klik tambah ini tulis rencana kerja kepala sekolah kemudian disini sesuaikan jabatan fungsional Bapak Ibu kemudian baru klik satu kali disini ini di refresh dulu karena tadi pertanian seperti ini kemudian baru dicari misalnya disini saya selaku tim penilai maka saya pilih ini nah selama satu tahun saya melaksanakan dua kali sidang penilaian kurang lebih sekali penilaian saya menilai 50 pengusul maka disini saya isi 100 nah target waktunya itu 4 bulan 1 kali sidang 2 bulan jadi disini 4 baru kemudian saya simpan oke ya itu Bapak Ibu kira-kira jika ingin menambahkan kegiatan selama 1 tahun baik saya kira untuk kegiatan pengisian SKP target dan realisasi tahunan ini ya cukup jika nanti masih ada kesulitan ada pertanyaan silahkan ditulis ditanyakan di kolom komentar bagian bawah video ini nah untuk selanjutnya adalah target dan realisasi bulanan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti semoga pertemuan ini pengisian SKP online bagian 1 ini membuat Bapak Ibu menjadi mudah di dalam mengisikan dan bisa terisi sampai dengan 12 bulan untuk SKP online ini target tahunan Bapak Ibu Guru boleh mengisi sesuai dengan kemampuannya bisa 5 item bisa 10 item bisa 15 item silahkan disesuaikan dengan kemampuan potensi diri kemampuan akademisnya dan sebagainya sekali lagi sebelum saya akhiri tolong sentuh jempol ke atas kemudian sentuh tulisan subscribe-nya sentuh loncengnya pilih lonceng yang bergetar baru share jika Bapak Ibu ternyata sudah tertulis disitu di subscribe maka Bapak Ibu tidak perlu menyentuh lagi hanya cukup menyentuh jempol ke atas saja demikian Bapak Ibu dari saya cukup kurang lebihnya mohon maaf bila taufik waridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh